Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semuanya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai risiko investasi teknologi informasi. Setiap jenis investasi pasti memiliki tingkat risiko dan pengembalian atau return yang berbeda-beda. Apa itu nilai return atau tingkat pengembalian? Tingkat pengembalian merupakan keuntungan yang diharapkan di masa mendatang atas tindakan penanaman modal yang dilakukan. Wujud dari pengembalian investasi ini bisa berupa bunga maupun dividen, tergantung pada jenis investasi yang dilakukan. Ada investasi yang tingkat risikonya rendah tetapi tingkat pengembaliannya juga rendah. Low risk maka low return. Sebaliknya, ada yang tingkat risikonya tinggi namun tingkat pengembaliannya tinggi pula. Nah, yang demikian dikenal dengan prinsip high risk, high return. Apa itu? Prinsip ini digunakan sebagai dasar pengembalian keputusan dalam perencanaan keuangan, utamanya investasi. Jadi, dalam berinvestasi tentu tak hanya semata-mata ada pengembalian atau keuntungan saja, tetapi juga ada risiko yang umumnya merepresentasikan kondisi yang tidak diharapkan, yakni kerugian. Apa itu risiko? Setiap sesuatu pasti memiliki risiko. Anda sekarang ikut kuliah online punya nilai risiko juga untuk kasus seperti internet lambat, kemudian juga risiko paket data habis, dan lain sebagainya. Dalam konteks perencanaan keuangan, khususnya investasi, risiko dapat dipahami sebagai berkurang atau bahkan hilangnya modal yang ditanamkan pada suatu bisnis atau perusahaan, di mana hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan untuk masa mendatang. Jadi, risiko umumnya menyangkut hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Mau tidak mau, ataupun suka atau tidak suka, risiko akan selalu ada dalam dunia bisnis dan investasi. Oleh sebab itu, kemungkinan adanya risiko dalam investasi tidak bisa dihindari. Meski demikian, kemungkinan timbulnya risiko dan juga dampak negatif dari risiko bisa kita minimalisir dengan penerapan strategi yang tepat. Salah satunya, dengan menerapkan manajemen risiko, yaitu proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan layanan teknologi informasi. Fokus manajemen risiko ini adalah mengenal pasti risiko dan mengambil tindakan yang tepat terhadap risiko. Yang tujuannya adalah secara terus-menerus menciptakan atau menambah nilai maksimum kepada semua kegiatan bisnis atau investasi. Fungsi dari manajemen risiko adalah untuk menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan membangun budaya sadar risiko di dalam organisasi melalui pendidikan yang memadai. Dengan itu, para pelaku investasi akan memiliki nilai kesiapan dan kematangan dalam menghadapi situasi-situasi buruk di masa mendatang. Dalam menerapkan manajemen risiko, kita dapat menerapkan salah satu strategi risiko, yakni strategi reaktif atau proaktif. Kalau strategi reaktif, kita akan mengambil tindakan atau penyelesaian masalah jika sesuatu yang buruk terjadi. Contohnya, misalnya tim perangkat lunak tidak berbuat apa-apa tentang pengendalian risiko sampai sesuatu yang buruk terjadi, dan baru kemudian tim tersebut melakukan aksi untuk membetulkan masalah itu dengan cepat. Jadi, yang dimaksud dengan strategi reaktif, ada masalah dulu, baru aktif untuk mencari solusi. Berbeda dengan reaktif, kalau proaktif, seseorang akan memikirkan risiko sebelum kerja teknis diawali. Risiko potensial diidentifikasi, probabilitasnya, dan pengaruhnya terhadap proyek diperkirakan, serta diprioritaskan menurut kepentingan. Anda bebas untuk memilih sikap reaktif atau proaktif terhadap risiko. Selanjutnya, adalah tahapan-tahapan dalam melakukan manajemen risiko. Yang pertama, ada risk management planning, yaitu memutuskan bagaimana cara merencanakan atau pendekatan untuk melakukan aktivitas manajemen risiko. Kedua, ada risk identification, yaitu menentukan atau mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat berdampak pada layanan TI. Langkah ketiga, ada qualitative risk analysis, yaitu prioritaskan risiko berdasarkan peluang dan dampak terjadinya risiko tersebut. Keempat, ada quantitative risk analysis di sini, yaitu estimasi secara numerik efek dari risiko pada tujuan layanan IT. Kelima, ada risk response planning, yaitu langkah-langkah untuk meningkatkan peluang dan mereduksi ancaman untuk dapat mencapai tujuan layanan TI. Terakhir, ada risk monitoring dan kontrol, yaitu memonitor risiko-risiko yang terjadi atau rawan terjadi selama proses layanan TI berlangsung. Kemudian, ada istilah identifikasi risiko, yaitu usaha sistematis untuk menentukan ancaman terhadap rencana pelayanan teknologi informasi. Tujuan identifikasi risiko ini adalah untuk menghindari sebisa mungkin risiko tersebut. Identifikasi risiko juga digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko untuk proses proyek, termasuk daftar kemungkinan risiko yang dapat ditemui oleh setiap proyek dan proses pengujian. Tipe risiko dibagi menjadi dua, yaitu risiko jenerik dan risiko produk spesifik. Kalau risiko jenerik, adalah ancaman umum yang potensial pada setiap proyek atau layanan TI. Sedangkan, risiko produk spesifik adalah risiko yang lebih bersifat spesifik dan untuk mengetahuinya kita harus memiliki pemahaman khusus mengenai teknologi, manusia, serta lingkungan spesifik dalam proyek. Anda bisa melakukan identifikasi risiko dengan metode checklist analisis, yaitu dengan mendaftar semua risiko yang memiliki potensi untuk terjadi. Anda bisa mendaftar risiko-risiko berdasarkan kategori berikut ini. Mulai dari risiko tentang produk, kemudian risiko yang mempengaruhi bisnis, risiko yang dihubungkan dengan pelanggan, kemudian risiko yang berhubungan dengan proses, ada risiko yang menyangkut teknologi yang sedang dibangun, kemudian juga risiko untuk lingkungan pengembangan, dan risiko yang berhubungan dengan ukuran dan pengalaman staff, dan banyak sekali tipe-tipe atau kategori risiko lainnya. Jadi, analisa secara detail buat daftar risiko sebanyak-banyaknya menggunakan checklist. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan risiko. Mulai dari, pertama, kurangnya komitmen dari top manajemen terhadap proyek. Kedua, kita gagal mendapatkan komitmen pemakai atau pelanggan. Ketiga, kesalahpahaman dalam menentukan kebutuhan sistem. Keempat, kurangnya keterlibatan pemakai. Kelima, gagalnya dalam mengolah harapan pemakai akhir. Keenam, terjadinya perubahan skop maupun tujuan. Selanjutnya, kurangnya pengetahuan skill dari anggota. Kemudian, adopsi teknologi baru. Kurangnya staff atau ketidakcukupan staff sampai terakhir yaitu konflik akan kepentingan. Selain identifikasi risiko, Anda juga bisa menerapkan teknik proyeksi risiko, yaitu dengan melakukan perencanaan proyek bersama dengan manajer dan staff teknik. Aktivitas yang bisa Anda lakukan adalah mulai dari membangun skala yang merefleksikan risiko yang dirasakan, kemudian menggambarkan konsekuensi dari risiko dan memperkirakan pengaruh-pengaruh dari risiko. Sampai terakhir, mencatat bagaimana akurasinya. Anda bisa menilai pengaruh dari risiko dengan memperhatikan tiga aspek seperti sifat risiko, ruang lingkup risiko, dan timing, waktu terjadinya. dengan memahami sifat risiko, Anda bisa memahami juga masalah yang ditumbulkan dari risiko tersebut. Kemudian, dengan ruang lingkup, dengan memahami ruang lingkup risiko, Anda bisa mengetahui seberapa besar dan serius permasalahan yang timbul. Contoh, Anda bisa mengetahui berapa banyak proyek yang akan dipengaruhi atau berapa banyak pelanggan yang akan terganggu. Terakhir, dengan menilai atau memperkirakan timing, Anda bisa mempertimbangkan kapan dan untuk berapa lama pengaruh dari risiko itu akan dirasakan. Terakhir, ada yang namanya Risk Breakdown Structure. Ini adalah metode identifikasi risiko selain menggunakan metode checklist tadi. Jadi, untuk mendaftar semua risiko yang mungkin terjadi, Anda bisa pakai teknik ini. Ada risiko secara umum, yaitu risiko proyek IT, bagian paling atas, kemudian dibuatkan kelompok-kelompok mulai dari risiko untuk kategori bisnis, teknik, organisasi, dan manajemen proyek. Jadi, dibuatkan kelompok-kelompoknya agar lebih terorganisir dan Anda juga bisa lebih mudah dalam melakukan identifikasi risiko berdasarkan kelompok-kelompok ini. Materi manajemen risiko investasi TI sudah selesai dan nantikan materi video selanjutnya. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati